Halo-halo teman-teman semuanya, senang banget saya Dhani Indrawan pertama disini bisa bertemu, berjumpa kembali teman-teman yang nonton video kali ini di channel kecintaan kita semua jaripedia Hari ini ada 2 agenda spesial yang saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk melakukannya bersama-sama Yang pertama, saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk trade review Mereview beberapa trading plan yang sempat kita marking bersama pada sesi live charting 14 September 2022 Lebih tepatnya minggu lalu Agenda yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini sempat tertunda beberapa hari, mohon maaf sebelumnya Hari ini juga saya akan mengumumkan siapa-siapa aja yang menjadi pemenang dari giveaway yang kita lakukan juga di sesi tersebut Nah teman-teman akan ada 3 orang yang paling beruntung yang akan menikmati seluruh fasilitas dari base indikator Masing-masing akan mendapatkan 30 hari akses secara-secara gratis So, buat teman-teman yang ingin merasakan deg-degannya, siapa-siapa tahu teman-teman akan jadi salah satu pemenangnya Tonton dari awal video ini sampai habis ya teman-teman Dan kalau teman-teman belum menjadi pemenangnya, jangan berkecil hati Subscribe Youtubenya Jaripedia, ikutan di grup channelnya Jaripedia di Telegram Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi saat kita melakukan live charting lagi Saat kita melakukan giveaway lagi di kemudian hari Yuk kita akan masuk sekarang ke sesi kita yang pertama Trade review live charting 14 September 2022 Kita akan awali dengan AUDUSD Nah teman-teman, waktu itu sempat saya sampaikan bahwa kita perlu kalau kita trading searah dengan trend, ya tentu aja Yang pertama kita perlu trend plus high quality zone Di AUDUSD minggu lalu tanggal 14 September, kita sempat marking ada dua zone ini Zone ini menarik di mata saya karena ini adalah high quality zone Tetapi trendnya masih belum ada Kalau pivot ini di break oleh harga, artinya trendnya akan valid Tetapi harga belum pernah break pivot ini sebelumnya Tapi harga keburu masuk ke high quality zone kita Apakah itu valid? Entrynya tidak valid Oke, sekali lagi tidak valid Apakah area ini bisa kita entry? Kalau pakai rule basic ini, sekali lagi tidak boleh kita entry Karena rule basicnya harus ada trend dan harus ada high quality zone Tapi mas ini bisa bekerja Lain kali saya punya high quality zone, saya entry langsung dong Gitu ya misalkan Ya nggak gitu caranya Kalau teman-teman mau pakai rule tersebut, ya boleh-boleh aja Yang pasti teman-teman wajib tes Tetapi yang Jaripedia pakai adalah kita perlu yang namanya trend plus high quality zone Nah, ngapain terus kita review kan? Setup ini kan nggak valid Nah, tenang aja teman-teman Melalui setup ini, kita bisa belajar bareng-bareng ini loh Teman-teman namanya high quality zone High quality zone itu seperti apa sih mas dirijinnya? Yang paling pertama, paling mudah banget kita lihat adalah muncratanya Muncratanya yang kayak gimana? Teman-teman bisa lihat ya, lag out dari zone ini Ini kita punya lag in, base base lag out Lag out dari zone ini full marubosu Artinya muncratannya bagus Muncratan bagus itu biasa kita tandain dengan marubosu Dan juga gap, itu adalah muncratan yang paling baik Oke, sekali lagi Audi USD kita tetap bahas Meskipun ini bukan valid entry Supaya memberitahu teman-teman Eh, ini loh ada high quality zone Bentuknya seperti ini Dan kalau teman-teman amatin ya beberapa waktu lalu Kita juga punya trending pattern nih Teman-teman bisa lihat ini kita pakai new trend untuk melihat trend Kita akan nyalakan ideal areanya Nah, ideal area adalah yang warna kotak merah ini Dan kita punya zone untuk melakukan sell Ini zone supply yang dimarking oleh base indicator Ini base untuk membantu kita menandain yang namanya area supply and demand New trend membantu kita untuk melihat trend Dan kita di sini punya rally base drop yang cukup menarik sekali lagi Zone ini bagus nggak? Bagus Teman-teman bisa lihat muncratannya dari mana? Marubosu Sama nggak sama kayak ini? Sama persis ya Mirip-mirip ya Nggak 100% sama tapi mirip-mirip Ini hampir Marubosu Ya gini bisa kita sebut dengan Marubosu Ini Marubosu banget Rally base drop Marubosu banget ditandain oleh base indicator Oke Ini adalah base indicatornya Kalau teman-teman pengen lihat Ini base indicatornya bekerjanya seperti ini Akan marking zone-nya teman-teman Searah dengan trend Jadi kita punya rule basic Trend Valid Ditandain oleh new trend Plus high quality zone Semuanya centang Trendnya dapat High quality zonen sempet Kita punya izin untuk melakukan aksi sell di area sana Dan kita bisa lihat harga masuk Ke area itu tadi Saya akan marking buat teman-teman Itu adalah area yang dimarking tadinya oleh base indicator Sekarang udah hilang Karena udah tidak lagi terkualifikasi Udah nggak fresh Harga mantul ke bawah Dan sekarang udah running 1 banding 2 Oke Nah itulah review kita di Audi USD Setelah ini Kita lanjut ke Euro Audi Nah ini menarik juga nih Kalau teman-teman ikutan sesi kemarin Tanggal 14 September Kita sempat marking satu area ini Ini kita punya drop base dan rally Nah disana kita sempat tandain bahwa Skor zone ini adalah 5 per 5 5 dari maksimum 5 poin Artinya skor zone ini bagus banget Tetapi Saya juga sempat menyampaikan bahwa zone ini tidak original Meskipun disana ada flipnya teman-teman ya Dan ya harga ditembus gitu aja Ya kita tidak kaget karena memang zone ini tidak original Teman-teman perlu waspada Original versus yang tidak original Tentu aja kita ekspektasinya Pantulan dari area yang original akan lebih jauh Area yang tidak original sama dengan area Yang tidak fresh Oke ini adalah catatan buat kita semua Pengingat juga untuk saya Sekali lagi area atau zone yang tidak original Sama dengan area yang tidak fresh Area yang tidak fresh sama dengan lower probability Kira-kira seperti itu Ya kita bisa belajar dari setup di Euro Audi Alright kita akan next ke Euro GBP Nah ini paling menarik diantara semua setup yang barusan kita bahas Kita tadinya punya uptrend ya Teman-teman bisa lihat kita Euro GBP punya uptrend disana Karena teman-teman lihat ini adalah replaynya Saya akan tunjukin ke teman-teman ini adalah replaynya Warna biru ini adalah ideal area Ditandain oleh new trend New trendnya teman-teman bisa lihat Ya new trend ini marking ideal area Bahanya persisnya di mana Persisnya di area yang dimarking oleh base indikator Ada 3 zone yang dimarking oleh base indikator Ada area ini Saya akan hapus dulu garis saya Ini ada garis putus-putus teman-teman bisa lihat Itu adalah garis dari base indikator Kemudian area yang tengah Ini kecil banget Maka dari itu saya komen sampai ini Minggu lalu teman-teman bisa menonton kembali Kalau teman-teman belum melihat setup ini Kemudian yang paling bawah ada drop base rally disana ya Dan areanya yang pertama Yang paling atas ke panggil Dan kemudian rally cukup jauh Dan kalau teman-teman lihat Area ini bisa sekarang bisa TP 1 banding 5 lebih dikit ya Kalau teman-teman lihat Kira-kira buy nya disini SL nya disitu TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 5 Kalau teman-teman lihat Ya kita sudah menyatu TP 4 atau TP 5 Tergantung teman-teman meletakkan Titik entry proximal maupun stop loss nya Kira-kira sudah sampai TP 5 Dan yang menarik sekali lagi ada white space di atasnya Itu bisa menjadi catatan buat teman-teman semuanya Euro GPP Lanjut lagi sekarang kita ke GBP AUD Nah GBP AUD ini merupakan salah satu juga area yang saya entry teman-teman Ini kita punya drop base rally Secara scoring ini menarik Area yang atas saya juga lebih suka yang area yang atas Rally base rally ternyata menarik Oh sorry Saya lebih suka area yang bawah ya teman-teman Maafkan Area yang atas menurun sebelum rally Area yang bawah lebih cantik Lebih cakep sekali lagi Tetapi mungkin waktu itu saya juga tidak awas ya teman-teman Ini sebenarnya bukan area yang original Area yang original ada disini Rally base rally Ini pantulangnya drop base rally Tapi ya mau bagaimana teman-teman Kita sudah entry Tetapi selamat teman-teman pakai money management dan RR yang jelas Teman-teman akan baik-baik saja Ya GBP AUD Apa yang ada yang salah? Ya ini area yang tidak original Area yang atas menurun sebelum rally Kita akan lanjutin teman-teman setup kita berikutnya di GBP NZD GBP NZD barusan aja kepanggil Tanggal 19 September Which is hari ini Atau lebih tepatnya Lebih apa Kepanggil lebih dalam lagi teman-teman Kalau teman-teman melihat di hari Jumat Ya teman-teman bisa masuk ya disini 17 September Tapi personally memang saya tidak entry Karena apa? Sekali lagi ini areanya drop base rally Tidak begitu menarik Di sebelah kirinya berubah wide space juga Nah teman-teman kira-kira seperti itu Adalah beberapa area Yang kita marking bersama di sesi 14 September Semoga teman-teman menemukan Atau mendapatkan insight yang baru Supaya teman-teman bisa menjadi Lebih tajam dan lebih tajam lagi Alright Itu adalah sesi yang pertama kita Sesi yang kita tunggu-tunggu berikutnya Adalah pengumuman Siapa yang akan menjadi pemenangnya Dari giveaway Akan ada 3 orang pemenang Dan kabar baik ya teman-teman Chance teman-teman Akan lebih besar Karena pesertanya kali ini Tidak Tidak terlalu banyak ya Entah kenapa teman-teman Atau mungkin teman-teman Ketinggalan informasinya Saya juga gak tau Tumben-tumbenan hari ini Yang ikut hanya 8 orang Dan Yang akan menjadi pemenangnya 3 orang Waduh berapa persen tuh Chance teman-teman untuk menang Dan kita akan undi Saya akan copy ya Nama-nama dari username telegram Teman-teman disini Kita akan masukkan disini Oh udah saya copy ya ternyata Nah udah saya copy Dan kita akan putar Wheelnya Siapa yang akan menjadi pemenang Kita akan tunggu Kita akan cari sound effect Ada gak sound effect pemenangnya Kalau gak ada saya akan Teriak-teriak sendiri aja lah Gak apa-apa Kita akan undi Terlebih dahulu Kita akan pastikan semuanya Di paste dengan baik ya Ada 8 orang ya 8 entries Dan kita akan undi Dari sekarang Pemenang pertama kita Siapakah dia Putar-putar-putar-putar-putar-putar Tidak ada kecurangan disini ya teman-teman Kita pakai Wheel of Names ya Dotcom Dan Mas Cocober ya Bagi pemilik akun telegram Cocober bisa menghubungi Admin kita Di Ya teman-teman bisa lihat Admin kita di Jaripedia support di Telegram Supaya klaim Kemenangannya Oke Dan kita akan remove Mas Cocober dari undian Sekarang kita tinggal 7 orang Nah sisa 2 orang lagi Siapa yang jadi pemenangnya Kita akan Acak Acak Kita akan tunggu Putar-putar-putar-putar-putar Siapa yang jadi pemenang Apakah Mas Ah yes Mas Alexis 366 Yeay Kita akan kasih sound effect sendiri ya Supaya meriah Oke Kasian banget ya saya Mas Alexis 366 Username telegramnya Bisa klaim ya teman-teman Khusus buat Mas Alexis Bisa klaim nanti Sama ya Kejar IPD support Di telegram Alright Selamat Itu adalah pemenang kedua Mas Alexis 366 Dan kita akan cari Pemenang terakhir Tapi sebelum itu Saya akan izinkan teman-teman Terlebih dahulu Untuk berdoa Siapa tahu Teman-teman Menjadi salah satunya Tinggal 6 orang nih Mas Hiluhai Mas Papa Mayra Mas BMBNG Ada Mas David Ada Mas Agus Dan Mas Ahsan Oke Silahkan Berdoa terlebih dahulu Kita akan putar-putar-putar-putar-putar-putar Dan Ternyata Yang menjadi pemenangnya Adalah Mas David Rustan Kita akan Berikan selamat dulu Untuk Mas David Siapa aja Tadi pemenangnya Mas David Kemudian Mas Cocober Dan Mas Alexis Ketiga orang yang paling beruntung ini Silahkan Mengkontak Admin Jaripedia Support Di Telegram Silahkan Klaim Kemenangannya Saya Dhani Indra Pertama di sini Terima kasih Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga mendapatkan manfaatnya Dan Ciao